Surabaya, Kejati Jatin mengaku akan menempuh jalur kasasi atas putusan bebas 6 terdakwa kasus amblesnya Jalan Gubeng, meski begitu upaya tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejati Rahmat Haribasuki mengatakan upaya hukum itu terhalang, sebab sampai saat ini pihaknya belum menerima putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Surabaya. Sampai hari ini putusan lengkap belum kami terima dari Pengadilan Negeri, beber hari saat dihubungi, Kamis, 263-2020. Baka juga, 6 terdakwa kasus Jalan Gubeng ambles difonis bebas padahal, terang hari, putusan itu sudah seharusnya diserahkan ke pihaknya sejak tanggal 22 Maret. Karena waktu itu merupakan batas waktu pihaknya untuk mengajukan kasasi, harusnya sejak saat itu. Tapi sampai sekarang belum diserahkan, tegas hari, sidang putusan kasus amblesnya Jalan Gubeng sendiri digelar pada Kamis, 123. 3 terdakwa dari Nusa Konstruksi Engineering selaku kontraktor pelaksanaan dan 3 terdakwa selaku owner proyek PT Saputra Karya. Baka juga, fonis kasus Jalan Gubeng ambles dibacakan hari ini, pengacara, optimis bebas padahal, dalam tuntutannya, JPU menuntut ke-6 terdakwa dengan demda. Adapun rincian dendanya yakni Rp 200 juta kepada 3 terdakwa dari NKE dan Rp 300 juta kepada 3 terdakwa dari PT Saputra Karya. Seperti diberitakan, 6 terdakwa kasus amblesnya Jalan Gubeng di fonis bebas. Majelis Hakim menilai ke-6 terdakwa masing-masing dari PT Nusa Konstruksi Engineering, NKE, dan PT Saputra, SK, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, IWD-IWD, Jalan Gubeng ambles sidang Jalan Gubeng ambles kasasi-kasasi birojatim. Terima kasih telah menonton!